Saya selalu mengatakan presidential threshold itu bertentangan dengan konstitusi. Itu sikap dasar dan keyakinan saya. Kalaupun MK kemudian tidak mengatakan demikian, karena menurut saya MK sudah tidak independen itu saja. Kenapa begitu? Karena satu, kita bicara dua prinsip, konstitusi dan demokrasi. Kalau demokrasi itu fair competition. Jadi yang namanya kompetisi itu terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat. Tetapi kalau sudah Anda masuk, maka Anda harus diikat oleh aturan. Prosedur yang tidak boleh dilanggar. Kira-kira begitu. Makanya pemilu yang jujur dan adil. Kalau prinsip konstitusinya, ya kita lihat saja pasal dalam konstitusi. Kan pasal dalam konstitusi itu mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Sebelum pemilihan umum. Artinya kalau kita bicara tentang standing, jadi electoral standing untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden itu cukup terdaftar sebagai peserta pemilu. Setelah sebuah partai politik terdaftar sebagai peserta pemilu, maka dia memiliki hak constitutional right untuk mengajukan pasangan calon. Dan saya kira itulah maksud dari pembentuk konstitusi. Tetapi kemudian undang-undang tiba-tiba memberikan batasan. yaitu harus 20 persen kursi atau 25 persen suara. Dan itu pun hanya bisa diberikan kepada partai yang sudah ikut pemilu sebelumnya. Jadi kalau partai baru nggak bisa. Nah akibatnya adalah dalam dua edisi terakhir ini, kita melihat tidak sehat kan politik. Jadi head to head. Head to head itu mudah sekali terbelahnya masyarakat. Bipolarisasinya sudah kelihatan benar. Karena itu saya pribadi memperjuangkan hapusnya presidencial threshold ini. Dan unfortunately sampai sekarang masih gagal. Saya juga sebenarnya sama. Saya walaupun ada di partai politik selalu menuntut kita ini tanpa presidencial threshold. Dan itu penting sekali. Nah ini kan kita lihat bolak-balik ya. Berapa banyak orang sudah mengajukan? Ada puluhan. Ini kenapa kira-kira? Jadi kalau kita lihat MK ya. MK itu menurut saya tidak memberikan dasar argumentasi konstitusional yang cukup. Dia itu cuma bikin dua saja. Dan itu tidak terbukti. Dia mengatakan bahwa presidencial threshold itu akan memperkuat sistem pemerintahan presidencial. Dengan indikator penyederhanaan partai politik. Indikatornya itu. Dan kemudian sejumlah dukungan partai politik di parlemen terhadap presiden terpilih. Yang kedua open legal policy itu teorinya Pak Mahfud dari dulu itu. Open legal policy, open legal policy. Artinya terserah pembentuk undang-undang. Saya tidak setuju dengan teori itu. Pertama kalau dibilang bahwa dia memperkuat sistem pemerintahan presidencial. Dengan salah satu indikatornya penyederhanaan jumlah partai politik. Not proven. Tidak terbukti. Karena ternyata bukan presidencial threshold yang bisa menyederhanakan partai politik. Tapi parliamentary threshold. Satu, kalau dia bilang sejumlah dukungan partai untuk presiden terpilih, itu tidak terbukti juga. Kenapa? Karena yang namanya partai politik bisa lompat pagar. Bisa seperti dia jemaah angkot. Dia bisa nyetop di tengah jalan kan. Yang tadinya pendukung calon presiden A. Begitu calon presiden A kalah, tiba-tiba di tengah jalan dia pindah. Dan itu terjadi kan. Karena itu misalnya fenomena presiden Jokowi pada periode pertama, itu kan didukung oleh partai minoritas saja sebenarnya. Tetapi begitu di tengah jalan, itu bisa berubah. Kan awalnya cuma didukung oleh Nasdem, Hanura, PKB, PDIP. Hanya empat partai. Sementara sisanya itu tidak mendukung. Tapi di tengah jalan kita tahu, PAN bergabung, terutama Golkar bergabung. Maka akhirnya saya menganggap tidak relevan teori yang mengatakan bahwa threshold itu untuk dukungan presiden terpilih. Karena orang bisa lompat pagar. Kalau open legal policy, ada teorinya begini Bang. Kalau dia open legal policy, open legal policy itu, Kalau barang ini tidak cetowelo-welo, kalau orang Jawa bilang begitu. Kalau tidak jelas, expressis verbis. Ini barang yang sudah jelas di dalam konstitusi. Ngapain lagi ditafsirkan berbeda? Karena dia sudah barang sudah jelas, maka pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan presiden, plus DPD kadang-kadang, tidak boleh mengurangi hak yang sudah diberikan konstitusi. Itu teorinya. Dan saya selalu meyakini itu sebagai teori yang benar. Karena saya tidak punya kepentingan lurus. Kepentingannya hanya untuk melihat demokrasi berkembang. Tapi kepentingan pelaku politik tidak begitu. Kepentingan mereka adalah bagaimana mengurangi peserta pilpres, kalau bisa cuma dua calon saja, head to head, agar kemenangan bisa lebih diprediksikan. Dan itu dilegitimasi oleh mahkamah konstitusi. Makanya dalam berbagai kesempatan, saya terus terang saja, saya sudah kehilangan gairah untuk menyima mahkamah konstitusi. Karena menurut saya, tidak mencerdaskan putusan-putusannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.